TNI Polri bersama Verkopimda di Sumatera Barat serta tokoh adat dan elemen masyarakat melakukan penanaman bibit mangrove di kawasan Pasir Jamba, Kecamatan Kota Tengah pada Senin sore. Penanaman mangrove ini merupakan rangkaian kegiatan yang juga dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia yang dipusatkan di pantai Angke, Kapung, Jakarta Utara, dengan total bibit yang ditanam sebanyak 1 juta lebih bibit mangrove. Dan Lantamal Dua Padang, Laksamanat pertama TNI Benifebri menyebutkan, Di Sumatera Barat jumlah mangrove yang ditanam ada sebanyak 15.000 batang yang tersebar di 13 tempat. Sementara di Pasir Jamba, mangrove yang ditanam ada sebanyak 5.037 batang. Dipilihnya kawasan Pasir Jamba karena lokasi tersebut merupakan daerah yang cukup baik sesuai dengan habitat mangrove. Tujuan dilaksanakannya penanaman pohon mangrove serentak tersebut untuk mendukung program pemerintah, pelestarian, dan peremajaan hutan mangrove di kawasan pesisir di pulau-pulau serta, mencegah terjadi abrasi dan menjaga kelestarian keanekan agaman hayati. Yang kita tanam untuk wilayah Sumatera Barat kurang lebih ada 15.000, ada beberapa di 13 tempat bayi yang ditanam oleh korem beserta jajarannya, kemudian Lantamal dan Lanut. Dan totalnya kurang lebih tadi ada sekitar 15.000. Kalau untuk di daerah kita ini berapa Pak? Kalau untuk di sini 5.037 batang lingkungan hidup untuk menjaga habitat apakah itu hewan dari laut sendiri maupun dari darat seperti monyet, burung, kemudian kepiting, biawak, itu biasanya. Dan mangrove ini biasanya digunakan untuk tempat berkembangnya yang burung, khususnya burung-burung bangang. Sementara itu Ketua Elkam Sumatera Barat Fauzi Bahar Datu Anansati mehimbau kepada masyarakat agar mangrove yang telah ditanam dijaga dengan baik, sehingga juga dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Ini telah ditanam magrove. Itu sebagai tokoh Kota Tengah, Bapak mendukung ya Pak ya? Iya, saya sebagai Kota Tengah, saya sebagai pengadat, bahwa marilah ke masyarakat setelah ditanam tolong dijaga, agar tidak rusak, agar tidak tumbuh baik dia. Nah dari itu nanti anak cucu kita akan menikmati. Syawaluddin, Padang TV